Intro Libur menjadi saat yang tepat untuk jeda dari berbagai aktivitas sehari-hari. Di saat inilah kita bisa melakukan beragam kegiatan menyenangkan dan tentunya harus bermanfaat seperti rihlah atau melakukan perjalanan. Kegiatan ini bahkan dianjurkan oleh ajaran Islam sebagai sarana ibadah dan tanda bur'alam atau mengenal tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sejarah Islam tercatat tokoh-tokoh yang patut kita teladani dalam kiprahnya bertualang mengelilingi dunia, yakni Khas-Khas bin Said dan Ibnu Batuta. Ada tiga jenis jalan-jalan yang ini boleh menjadi renungan buat kita. Yang pertama adalah merupakan jalan-jalan ruh sifatnya, yang memenuhi kebutuhan ruh kita, iman kita. Umpamanya umroh, haji, itu jalan-jalan apalagi kita dari negeri yang jauh. Memerlukan waktu, memerlukan tenaga, memerlukan biaya, sampailah kita ke negeri jauh. Banyak yang bisa kita lihat, tapi tujuan utamanya adalah untuk beribadah ruh kita. Ada perjalanan yang seperti itu. Ada perjalanan yang sifatnya adalah rehla ilmiah. Yaitu perjalanan jauh ke negeri orang, itu untuk mendapatkan ilmu. Dan itu merupakan ciri khas di dalam ilmu Islam. Dan lihatlah bagaimana Nabiullah Musa AS yang disebut-sebut sebagai yang pertama kali melakukan rehla untuk menuntut ilmu. Dan itulah yang diabadikan oleh Al-Quran Al-Karim. Dimana Nabiullah Musa dalam surah Al-Kahfi diperintahkan Allah untuk menuntut ilmu dari hamba yang soleh. Yaitu Nabiullah Khidir AS. Kemudian yang ketiga adalah perjalanan atau rehla yang sifatnya adalah untuk keliling bumi ini. Mengambil semua pelajaran yang ada di bumi ini, apapun itu. Pelajaran yang positif, pelajaran yang merupakan kehatian-kehatian, teguran. Dan sifatnya mengambil pelajaran dari orang-orang yang rusak, yang sudah Allah hancurkan. Dan seterusnya, itu adalah merupakan pelajaran yang sangat mahal yang diambil oleh muslimin. Dimana muslimin saat itu jangan sampai kapanpun diperintahkan Allah untuk melakukan perjalanan di bumi Allah SWT yang telah dimudahkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan generasi muda Islam yang dirahmati Allah SWT. Pagi ini, khalifah kembali menghadirkan kepada anda kisah dan hikmah kehidupan yang terangkum dalam kekayaan sejarah Islam. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Muluk ayat 15. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya. Dan makanlah sebahagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan. Berkaitan dengan rehlah, ayat ini menjelaskan kepada kita agar senantiasa mensyukuri ni'mat Allah melalui perjalanan. Dan selalu menjaga iman Islam kita dimanapun kita berada. Sebagai pengingat bahwa kepada Allah lah kita akan kembali. Khas-Khas bin Said bin Aswad merupakan penjelajah muslim dari Cordova, Spanyol. Yang kiprahnya belum banyak orang tahu hingga saat ini. Ia merupakan keturunan bangsa Mur yang lahir di Pecina, Andalusia. Pada masa pemerintahan Abdullah bin Muhammad tahun 889 Masehi. Ia berlayar dari pelabuhan Delbra, menyeberangi lautan gelap dan berkabut hingga mencapai negeri yang asing. Sekembalinya dari negeri yang asing tersebut, di tangannya terdapat barang-barang yang menakjubkan. Hingga baru diketahui setelahnya bahwa negeri asing itu adalah benua Amerika. Dan lautan gelap dan berkabut itu merupakan samudera Atlantik. Dan mari kita ambil pelajarannya dari perjalanan itu. Yang pertama adalah Al-Mas'udi. Al-Mas'udi dalam bukunya yang bernama Murujul Zahab. Dia menyebut ada nama seseorang yang orang ini dulu berlayarnya dari Andalus ke arah barat. Yaitu namanya Khosh Khosh bin Sa'id. Khosh Khosh bin Sa'id dia menyeberang nanti dari wilayahnya. Karena Khosh Khosh bin Sa'id itu dari wilayah Kurdoba. Kemudian dari Kurdoba. Kemudian nanti dia memasuki sebuah wilayah yang wilayah itu nama tempatnya adalah Welbah. Welbah ini di dalamnya nanti ada sebuah tempat namanya Palos. Yang di dalam bahasa latin namanya Palos de la Frontera. Palos ini dan nanti perlu diketahui. Perlu dipahami betul bahwa perjalanan Christopher Columbus untuk sampai ke benua Amerika. Yang kemudian disebut sebagai penemu benua Amerika. Yang itu merupakan kebohongan yang sampai hari ini belum dihapus dari kurukulum sejarah di kita. Adalah bahwa bahkan Christopher Columbus meminjam peta muslim Al-Mas'udi tadi itu. Kemudian setelah itu bahkan Columbus berangkat dari tempat yang sama yaitu Welbah itu. Persis sama dan menuju kepada titik yang sama persis. Karena itu yang tercatat dalam petanya. Khosh Khosh bin Sa'id yang tercatat dalam bukunya Al-Mas'udi. Itu melakukan perjalanan menyeberangi dulu disebutnya sebagai Bahrul Zulumat. Yaitu lautan gelap. Karena saat itu belum pernah dilewati manusia. Orang tidak tahu dibalik itu ada apa. Yang dimaksud dengan Bahrul Zulumat adalah Samudera Atlantik. Tentu saat itu tidak bisa dilalui manusia. Bayangkan masa itu kalau secara masehi kurang lebih abad sembilan masehi. Saat itu baru sekitar abad 3 Hijriah. Dan pergilah Khosh Khosh bin Sa'id menyeberangi itu. Dan orang sudah tidak tahu karena begitu menghilang beritanya. Tidak tahu Khosh Khosh kemana. Tapi begitu nanti dia kembali. Maka Khosh Khosh bin Sa'id membawa emas yang banyak. Ini perlu diketahui. Memang itu adalah benua yang kaya dan itu adalah benua Amerika. Kemudian disanalah dia mendapatkan emas-emas itu. Kemudian dibawa pulang ke Andalus. Dan bahkan itu dihadiahkan kepada khalifah muslimin yang ada di Andalus saat itu. Bukti lain jika Khosh Khosh bin Sa'id sudah tiba di benua Amerika sebelum Christopher Columbus adalah saat Christopher Columbus menemukan masjid di atas gunung di Kuba. Tulang pelulang bertuliskan huruf Arab serta kuburan bertuliskan aksara Islam. Maka ini perjalanan. Perjalanan seorang Khosh bin Sa'id. Dan perlu dipahami bahwa muslim dimanapun berada maka mereka akan selalu membawa Islamnya. Maka tidak aneh kalau nanti Columbus dalam catatan Columbus di perjalanannya sendiri. Ini sayangnya yang ditutupi dari kita dan kemudian kita sayangnya menerima begitu. Sayangnya tidak diubah sampai hari ini. Bahwa kemudian Columbus yang menceritakan sendiri bahwa dia melihat masjid, dia melihat masyarakat berbahasa Arab bahkan mereka melihat aktivitas ibadah di salah satu yang ada di benua Amerika itu. Artinya bahwa memang sudah ada muslim di sana. Maka menjadi benua, menjadi Amerika seperti yang dikatakan hari ini. Yang sesungguhnya itu adalah merupakan pelarian orang-orang Inggris dari Eropa. Khosh bin Sa'id menjadi teladan kepada kita untuk senantiasa menjaga iman dan identitas kita sebagai muslimin dimanapun kita berada. Dan alangkah baiknya jika perjalanan membuat kita semakin tawadu dan berbesar hati. Bukan malah membuat kita semakin pungah dan merasa tinggi. Sejarah Islam juga mencatat seorang tokoh penjelajah yang kiprahnya patut kita teladani. Ia adalah Ibnu Batutah radiyallahu anhu. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Lawati at-Tanji bin Batutah. Seorang ilmuwan yang lahir pada tahun 1304 Masihi dari Maroko. Ia melakukan rihlah atau perjalanan sejak usia 20 tahun. Dan dalam kurun waktu 30 tahun ia sudah singgah ke 44 negara mayoritas Islam. Meliputi benua Afrika, Asia, bahkan beliau pernah menginjakkan kaki di Indonesia. Kemudian yang pelancong yang mungkin lebih akrab di telinga kita. Yaitu Ibnu Batutah. Ibnu Batutah atau kita kenal dengan Ibnu Batutah. Ibnu Batutah adalah kelahiran kota Tonja. Tonja itu ada di Maroko. Dan ini adalah pelancong yang luar biasa. Dan meninggalkan catatan perjalanannya. Dalam kitabnya Tuhfatul Anzhar i Ghoro ibil Amsar wa Aja'i Bil Asfar. Yang kemudian dikenal dengan buku Rehlah Ibnu Batutah. Buku ini semestinya menjadi literatur ketika mau bicara tentang perpelancongan. Karena disini nanti kita akan belajar. Bahwa Ibnu Batutah melakukan perjalanan pertama kali tahun 725 Hijriyah. Dan Ibnu Batutah ini beliau disebut-sebut bahwa jarak kilometer yang berhasil ditempuh. Itu ada yang mengatakan sampai 140 ribu kilometer. Itu adalah pelancongan yang sangat panjang. Dari mulai kotanya di Maroko nanti sampai dia juga masuk ke Spanyol, ke Andalus. Sampai ke negeri kita. Sampai ke negeri China. Berangkat dari rasa penasaran tentang kebudayaan si isi dunia. Ia meninggalkan keluarga dan melakukan perjalanan demi mewujudkan impiannya dan tidak kembali ke Maroko. Bahkan dalam kurun waktu 30 tahun tersebut, ia tidak tahu ketika ayah dan anaknya meninggal dunia. Kabar ini tentu saja memberi duka yang mendalam. Namun apa yang didapat oleh Ibnu Batutah selama berkelana sangatlah berharga dan tidak bisa dibeli oleh apapun. Sebab selama melakukan perjalanan, Ibnu Batutah memperdagangkan rempah-rempah dengan visi mempelajari budaya setempat seraya syiar agama Islam. Di negara minoritas muslim, ia melakukan kerjasama baik dalam bidang bisnis dan bidang lain dengan memasukkan unsur Islam secara tersirat. Pun ketika ia tiba di Indonesia, tempatnya di Samudera Pasai atau Aceh pada abad ke-14. Selama 15 hari di sana, Ibnu Batutah mendapat kesan baik dan sambutan hangat dari para ulama dan pejabat Samudera Pasai. Di dalam catatannya, Ibnu Batutah mengungkapkan Samudera Pasai adalah negeri yang indah, negeri yang hijau dengan kota pelabuhannya yang besar dan indah. Dan Ibnu Batutah adalah seorang ilmuwan besar, seorang sastrawan juga. Maka muslimin di negeri manapun, di bumi manapun, bumi Allah yang dipijak, maka di situ Islam dijunjung. Karena dia orang berilmu, maka di beberapa wilayah dia sempat menjadi tokoh. Bahkan karena ditinggal di situ beberapa saat, maka bahkan jadi orang penting di kota itu. Dan bacalah bagaimana Aceh menjadi saksi persinggahan dua kali dari seorang Ibnu Batutah. Dan memberikan kesaksian yang luar biasa tentang Aceh yang setidaknya mewakili Nusantara kita ini. Bagaimana pemimpinnya yang sangat cinta ilmu, pemimpinnya yang sangat dikagumi rakyatnya. Pemimpinnya yang merupakan panglima jihad yang luar biasa. Masyarakat yang begitu ramahnya, kekayaan alam yang begitu menakjubkan. Dan seterusnya semua digambarkan oleh Ibnu Batutah tentang Aceh yang tercatat dalam bukunya Rehlah Ibni Batutah. Perjalanan Ibnu Batutah diabadikan dalam buku Rehlah Ibnu Batutah yang sangat legendari sepanjang sejarah. Buku tersebut tidak hanya menginspirasi umat muslim, namun juga bangsa barat ketika sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Buku tersebut menceritakan kondisi umat Islam di setiap daerah dan perkembangan muslim di tanah suci ketika beberapa kali ia beribadah. Bahkan ada catatan menarik yang bisa umat Islam teladani yang senang bertualang dan melakukan perjalanan ke berbagai tempat. Yaitu agar senantiasa mengutamakan tanah suci sebagai tujuan utama perjalanan sebelum mengelilingi negara lain. Dan Ibnu Batutah mengatakan yang menjadi menarik adalah bahwa dia berhasil haji empat kali di perjalanan itu. Artinya ada pelajaran mahal. Ini mungkin inspirasi buat kita semua bahwa sebelum Anda keliling bumi, kalau Anda belum masuk ke tanah suci Mekah Madinah, baik umrah ataupun haji, maka lakukan dulu. Masa iya kita jalan-jalan kemana-mana, tapi belum pernah ke tanah suci, belum pernah kita ke rumah Allah SWT, ke Baitullah Ka'bah, dan ke Masjid Nabi SAW. Kemudian jika memungkinkan maka masuklah ke kiblat pertahuan muslimin, yaitu di Palestina Al-Quds, Al-Aqsa di negeri Palestina. Maka ini selalu dilakukan oleh Ibnu Jubair, juga Ibnu Batutah. Kenapa? Karena mereka muslim. Mereka muslim, mereka membawa visi itu. Kemudian sekali lagi bahwa sebagai seorang muslim, dimanapun dia berada, maka dia selalu membawa Islamnya, bukan rusak di negeri itu, tetapi tetap menjaga diri sebagai seorang muslim, seperti Ibnu Batutah dan Ibnu Jubair. Ya, seperti sabda Rasulullah SAW, janganlah kalian bersusah payah melakukan perjalanan jauh, kecuali ketiga masjid, yaitu Masjidku ini, Masjid Madinah, Masjidil Haram di Makkah, dan Masjid Al-Aqsa. Hadith riwayat muslim. Maka, prioritas rihlah adalah, ke Tanah Suci dan Masjid Al-Aqsa. Setelah itu, barulah kita bertualang ke penjuru dunia. Hal ini pula yang dilakukan oleh seorang ilmuwan muslim asal Inggris, bernama Abu Al-Hussein bin Muhammad Zubair, atau yang dikenal sebagai Ibnu Zubair. Maka kemudian nanti ada rehlah yang cukup panjang, yaitu rehlahnya Ibnu Zubair. Ibnu Zubair itu seorang ilmuwan, juga seorang penyair. Dia melakukan perjalanan mulai tahun 579 Hijriah. Mulai melakukan perjalanan dari wilayah Granada. Dia tadinya adalah merupakan sekretaris untuk Amir Granada, kemudian dia tinggalkan Granada, menuju ke Sabta, itu penyeberangan, kemudian nanti dia berlayar sampai masuk ke wilayah Skandaria, atau yang terangnya Alexandria, di wilayah Mesir. Begitulah seterusnya, kemudian nanti memasuki wilayah sampai nanti Haji. Itu perjalanan pertama kali Haji. Kemudian keliling ke berbagai wilayah, dan Ibnu Zubair, kemudian nanti pulang. Begitu pulang, nanti melakukan perjalanan rehlah yang kedua. Dan kemudian nanti pulang lagi, kemudian begitu nanti istrinya meninggal, dengan kesedihannya, maka dia melakukan perjalanan yang ketiga, walaupun sayangnya, yang disebutkan ahli ilmu, bahwa Ibnu Zubair ditemukan hanya catatan perjalanannya yang pertama, yang sampai sekarang masih bisa ketalihan. Di antara yang dia catat, ini menarik yang dicatat, adalah Ibnu Zubair, yang pelancong, selain mencatat tentang kebesaran Islam di masa itu, adalah bahwa dia mencatat kembalinya Palestina ke tangan muslimin dari pasukan salib, yang berhasil diambil alih oleh Panglima Hebat, sholahuddin al-Ayubi rahimah ta'ala, karena itu kejadinya tahun 583 Hijriah. Itu adalah masa ketika Ibnu Zubair melakukan perjalanan, dan menceritakan dengan sangat detail tentang bagaimana muslimin berhasil mengambil kembali Palestina. Dan nanti silahkan dibaca surat Ali Imran, ayat 190 hingga 197, bagaimana Allah membandingkan, tentang perjalanannya orang beriman, dan perjalanannya orang kafir, di mana Allah ingin menggambarkan orang beriman itu, sampai dia berkata di perjalanannya, dia mengatakan di dalam perjalanannya, Ya Allah, tidak ada yang sia-sia yang kau ciptakan semua ini, maka suci engkau maka jauhkan kami dari api neraka. Itu adalah perjalanan orang beriman, maka selamat berlibur, selamat berjalan-jalan, tetap seorang muslim, dimanapun berada, di situ tetap bumi Allah, dan tetap langit milik Allah, di situ kita berada, tetap sebagai seorang mu'min, dengan membawa visi dan misinya, sebagai seorang mu'min, seperti Ibn Jubair, seperti Ibn Batuta, dan seperti para pelancong muslim yang lainnya, Wallahu ta'ala alam iswab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.